sebenarnya kita sudah panaskan airnya terlebih dahulu ya lalu kita masukkan sedikit demi sedikit ke dalam air yang sudah panas tadi sampai dia penuh lalu kita aduk-aduk sampai warnanya itu memudar ya teman-teman biar kita tunggu sampai warnanya beda-beda memudar dan sedikit layu kita sambil menunggu sampai layu sebentar kita besarkan apinya dulu nah sepertinya sudah mulai pudar warnanya ya guys warnanya sudah mulai pudar sedikit kecoklatan setelah pudar nanti kita akan tuangkan ke dalam bak sedikit demi sedikit jangan terlalu matang ya teman-teman karena kalau kematangan nanti dia hancur dan di jemurnya itu hancur nggak bagus jadi hanya sampai menunggu berubah warna menjadi agak kecoklatan aja kita akan tuangkan kembali cabai jawa yang kedua ini tidak perlu menunggu airnya mendidih dulu ya guys langsung saja kita aduk-aduk sebentar sudah kita bisa angkat cabai jawa sekarang dia langsung warnanya tuh langsung pudar langsung agak layu jadi bisa kita langsung angkat nah oke sudah selesai kita akan menunggu kita jemput ini tadi jawa tidak perlu kita langsung ya panas oke sudah kita ambil satu tempat lagi terima kasih ababang panas panas sekali sudah kelihatan ya sudah mulai hitam ini dihasil pengeringan setelah beberapa menit jadi siapa yang punya cabai jawa di kebun ingin cepat kering lakukan proses pengeringan seperti ini terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih